Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini, saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya membuat KLNAMES sendiri. Untuk bahan-bahannya akan saya sertakan di deskripsi. Teman-teman bisa mendownload agar teman-teman bisa mengikuti tutorial ini dengan selesai. Dan dapat diaplikasikan pada game. Baik, kita langsung saja ke tutorialnya. Pertama, teman-teman perlu ke website untuk membuat KLNAMESnya ya. Oke, disini saya menggunakan website dari FreeTTS. Teman-teman bisa mengisi nama sesuai keinginan dari teman-teman semua ya. Misalnya disini saya menggunakan nama Ramadan Sanata. Kemudian disini bisa pilih English United States. Dan disini pilih yang mail ya, untuk laki-laki. Bisa dicek suaranya ya. FreeTTS is a free online services offering cutting-edge AI technology for speech synthesis. FreeTTS is a free online services offering cutting-edge AI technology for speech synthesis, speech transcription, voice editing, vocal removal, and voice. Disini saya menggunakan suara dari Davis ya. Kemudian bisa ke setting lanjutannya. Permatnya MP3. Kemudian disini bisa pilih yang high quality. Di sini untuk voice speed-nya kita naikkan menjadi 50. Volume-nya kita naikkan. Ini disesuaikan dengan keinginan teman-teman semua ya. Kita coba. Bermatian Sanata. Bermatian Sanata. Terlalu cepat ya. Bermatian Sanata. Bermatian Sanata. Bermatian Sanata. Ya mungkin kita menggunakan 20% ya untuk voice speed-nya. Dan kemudian disini kita bisa langsung download. Nah oke ini udah terdownload. Kita pindahkan. Kita pindahkan disini ya. Kemudian lama. Misal seperti ini. Kemudian kita bisa langsung buka file paste sound file converter-nya. Nah seperti ini. Kemudian kita bisa langsung drag ya untuk filenya ya. Ini. Ini jangan lupa diganti menjadi MAV. Kemudian klik next. Disini untuk bit resolusinya kita pilih yang 16 bit. Kemudian untuk channel-nya disini kita menggunakan mono. Dan untuk sample rate-nya kita gunakan yang 48.000 Hz. Setelah itu kita pilih folder di mana tempat untuk menyimpan file hasil dari convert ini ya. Kita pilih folder di mana tempat untuk menyimpan file hasil dari convert ini. Jika sudah kita bisa klik convert. Oke. Ini ya selesai ya. Dan kita close. Nah kemudian setelah sampai sini kita bisa langsung membuka ceri file system ini ya. Kemudian kita ekstrak file your call name. Nah ini. Disini saya ekstrak di desktop dan saya beri nama carol names. Oke setelah itu oke. Kita yes. Kita close. Nah ini ya untuk foldernya. Disini kita bisa langsung masuk ke folder ing. kemudian sound dan pilih yang ACB. Nah disini untuk file ACB ini kita copy kan. Kita copy terlebih dahulu ke folder awb. Nah seperti ini. Setelah itu kita buka file eternity audio. Oke jika sudah terbuka disini teman-teman bisa klik file kemudian open. Nah disini kan saya tadi kan di desktop ya. Untuk file-nya. File extract tadi. Misal ya. Kita pilih yang awb. Kemudian yang file ACB ini ya. Folder awb tapi file-nya yang ACB. Klik open. Nah. Kita bisa tes. Play. 9,990. Nah ini masih suara defaultnya. Teman-teman bisa dilihat ya. Ini kan ada name. Name ini 0 ini. Track ID 0 sampai track 6. Ini merupakan 1 ID ya. Bisa dilihat ini. R999990. Nah ini merupakan 1 ID. Dan ini juga merupakan 1 ID. 1 ID. Nah jika teman-teman memiliki atau ingin menambahkan beberapa kill names. Bisa. Teman-teman tinggal replace. Ini. ID. ID ini ya. Untuk ID ini. Usahakan 1 nama ya. Misalnya tadi Ramadan Sanata. Ramadan Sanata semua. Dari 0 sampai dengan yang 6 ini. Kemudian dari 7 sampai dengan yang 13. Teman-teman bisa replace misalnya EGI Maulunah Fikri dan lain-lain. Saya contohkan disini. Menggunakan Ramadan Sanata. Teman-teman bisa klik replace. Kemudian disini pilih yang Sanata MAV ya. Klik OK. Klik Open. Kemudian jika muncul notifikasi seperti ini. Teman-teman bisa klik yang download. Nah klik OK. Caranya sama ya. Kita ulangi caranya. 9,990. Selamat menikmati. Nah jika sudah disini kita langsung klik file. Kemudian klik save. Oke. Kita play coba. Nah ini udah masuk ya. Kita close. Kemudian kita kembali ke folder AWB ini. Kita fokus ke file ACB. Kita cut ya. Kita cut. Kemudian kita pindahkan ke folder awalnya yaitu ACB. Kita paste disini. Nah kemudian replace. Oke. Nah. Ini udah selesai. Kita langsung buka lagi CRI page filenya. Ini. Kemudian kita build menjadi cpk file ya. Oke. Nah ini sudah. Kita close. Selanjutnya kita pindahkan ke folder download yang ada di folder instalasi paste-nya ya. Nah. Seperti ini. Kita folder download ya. Ini. Kita replace. Kita move aja ya. Kita replace. Oke. Selanjutnya kita buka paste 2017 dp fields. Oke. Nah ini teman-teman bisa langsung checklist aja ya. Kita generate. Oke. Kita close. Nah kita lanjut ke test-nya. Apakah sudah bisa atau belum. Kita test ya. Oke. Oke. Kemudian kita pergi ke menu edit. Kita cari pemainnya ya. Nah ini Ramudan Sanata. Kita pilih nama pemain. Kemudian nama komentar. Disini untuk file komentarnya ada di paling terakhir ya. Yaitu bagian Z. Teman-teman bisa scroll ke bawah. Dan pilih yang new player 9990. Untuk mengaktifkannya teman-teman bisa klik tombol W yang ada di keyboard teman-teman semua ya. Nah kurang lebih seperti ini. Nah. 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 Nah jadi tutorial ini bisa dibilang berhasil ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Nantikan video tutorial berikutnya. Terima kasih.